Deus Karitas S Atas nama semua anggota DUMUS di Kalimantan Selatan baik yang ada di Batu Licin, Mandam, Magalau dan juga yang ada di Kota Baru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kunjungan dari Provinsial CM Romoedi ke DUMUS kami ini suatu bentuk perhatian kepada kami juga dukungan untuk karya CM di wilayah Kalimantan Selatan ini terutama di Keuskupan Banjarmasin semoga kunjungan ini bisa menumbuhkan semangat kami sebagai anggota CM untuk semakin menyatukan diri dalam karya gereja dan juga semakin setia di dalam karisma Santo Vincenzo visitasi kanonik itu kunjungan kerja kunjungan yang wajib dilaksanakan oleh visitator atau Provinsial CM Provinsi kepada anggota-anggotanya terutama mengunjungi DUMUS atau rumah-rumah karya yang ada di wilayahnya yang menjadi tanggung jawabnya kunjungan resmi ini diadakan minimal dua tahun sekali sebagai imam muda saya merasa sangat senang dan bersyukur bisa dikunjungi oleh visitator Kongregasi Misi Indonesia bagi saya kunjungan kanonik ini sungguh-sungguh memberikan kekuatan baru sehingga saya merasa diperhatikan, dicintai oleh Kongregasi momen ini adalah momen yang sangat penting bagi saya secara pribadi untuk sharing, untuk cerita kepada Romo Visitator dan juga kemudian menambahkan tenaga semangat baru bagi saya yang baru mengawali tahun imamat saya pada tahun ini dalam visitasi kanonik Provinsial itu hadir di DUMUS-DUMUS biasanya mengadakan pertemuan bersama seluruh anggota DUMUS kemudian yang terutama ialah berdialog secara pribadi kepada masing-masing anggota DUMUS yang berbicara menyangkut kehidupan rohani, kehidupan komunitas, kehidupan karya kebersamaan di dalam komunitas, juga karya-karya pelayanan yang ada di DUMUS ini kemudian juga apabila masih ada kesempatan Romo Visitator akan mengunjungi keluarga-keluarga Vincensian yang ada di daerah itu keluarga-keluarga atarekat maupun kelompok awam yang mempunyai spiritualitas Vincensian akan dikunjungi juga oleh visitator seperti halnya Bula Maria mengunjungi Elisabeth saudaranya demikian juga kunjungan dari Provinsial kami juga membawa sukacita, membawa roh Kristus sendiri, membawa Kristus sendiri bagi kami terima kasih banyak Romo, terima kasih seperti halnya juga kunjungan ini Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya dan membawa pesan, menyampaikan pesan damai sejahtera bagi kami kami berharap kami dari Jawa ke sini siapa tahu muncul benih-benih panggilan dan bisa di lokal di sini keuskupan Banjarmasin bisa nanti juga masuk ke CM bermunculan juga benih-benih panggilan yang lain suster-suster, entah awam-awam semoga Kalimantan Selatan, keuskupan Banjarmasin juga CM karya-karya kami ini berkenan di hati gereja berkenan di hati umat berkenan di tanah, di bumi Kalimantan Selatan ini bagi mereka, kaum muda yang ingin bermisi jangan pernah merasa takut dan gentar karena sekali lagi, di tempat misi akan selalu ada sukacita-sukacita yang tidak terduga yang sudah menanti Anda sekalian kalau saya melihat Romo CM ini karena saya ini sudah lama bekerja dengan Romo CM sungguh-sungguh membantu di dalam pelayanan dan sekarang ini perkembangannya terutama juga di pendidikan di sini sungguh-sungguh luar biasa itu, jadi pelayanannya begitu bagus kami juga umat-umat di sini juga ya sungguh-sungguh membantu dan sungguh-sungguh memerlukan pelayanannya itu kekasannya itu mereka adalah memperhatikan juga orang-orang yang kecil orang-orang yang terpinggirkan dan perhatian di pendidikan itu sungguh-sungguh sangat membantu itu karena sesuai dengan kalau saya melihat ya sesuai dengan visi, misi dari Santu Vincentius harapan kami ke depannya itu semoga apa yang sudah dirintis oleh Romo CM ini tetap terjalin hubungan yang baik antara umat di sini juga dan ke depannya itu semakin meningkat ya pelayanannya itu mungkin lebih lagi ditingkatkan lagi lebih dari itu lagi selamat menikmati selamat menikmati